Intro Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura Bidang Hubungan Lembaga dan Masyarakat Menggelar fokus grup diskusi Dengan tema Revisi Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2011 Tentang PPLK Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Cisupadubun Yang berlangsung di awal lantai 2 gedung rektorat Ada 2 narasumber dalam FGD tersebut Mereka adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unpati Dr. Cisupadubun Dan Akademisi Fakultas Hukum Dr. Reni Nendisa Dan pada diskusi tersebut dipandu oleh Dino Salampesi selaku moderator Usai diskusi itu kepada Patimura TV Pejabat Ketua BEM Fakultas Hukum Rahman Marasabesi mengatakan Peraturan Rektor No. 3 yang telah ada sejak tahun 2011 ini Sudah tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di Lembaga Kemahasiswaan di Unpati Sehingga perlu adanya revisi dengan peraturan tersebut Dengan harapan Sejajaran DPMF dan BEM di Unpati Dapat memberikan pemikiran-pemikiran serta masukan Sesuai dengan apa yang terjadi di fakultas masing-masing Berikut ini simak keterangan lengkap Pejabat Ketua BEM Fakultas Hukum Rahman Marasabesi Seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV Robert Sidapalok Jadi peraturan Rektor 03 tahun 2011 ini memang sudah dibentuk dari tahun 2011 Nah perkembangan zaman kemudian membuat peraturan Rektor ini tidak lagi relevan dengan dinamika Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Ketua BEM Fakultas Hukum Rahman Marasabesi Sehingga kami dari Barang Eksekutif Mahasiswa memandang perlu untuk kemudian diadakan revisi terhadap peraturan tersebut Kami harap nanti pada FGD kali ini teman-teman dari Barang Eksekutif Mahasiswa serta DPMF Sejajaran Unpati bisa memberikan pikiran-pikiran mereka Karena kita juga dari Barang Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tidak tahu keadaan di fakultas-fakultas lain seperti apa Sehingga ketika mereka bisa memberikan aspirasi atau ide-ide kepada diskusi kali ini Mungkin itu bisa menjadi masukan yang baik bagi pihak Rektorat untuk bisa mengadakan revisi terhadap peraturan itu Mungkin itu saja